Halo Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Mas Yadisukianto.com Kali ini Mas Yadisukianto memenuhi request dari teman kita yang request melalui komentar di channel ini yaitu untuk menghadirkan ROM Oxygen OS yang sudah dengan Android 10 disini karena sekarang sangat minim developernya maka akan sajikan ROM GSI nya ya teman-teman GSI Oxygen Android 10 sekedar informasi bagi kalian yang belum tahu Oxygen OS itu adalah sebuah sistem operasi yang khusus sebenarnya untuk HP OnePlus dan versi GSI ini dibuat oleh developer BKM menggunakan tool Airfun GSI oke kita bahas sekarang untuk display nya dari Oxygen OS GSI Android 10 ini ya teman-teman untuk segi tampilan tampilannya sangat-sangat-sangat minimalis disini tidak menyertakan minim sekali bloatware bahkan tidak menyertakan kamera maupun galeri nah untuk mengangkali hal tersebut karena tidak disertakan kamera kalian bisa menginstall Gcam sebagai solusinya untuk linknya saya sertakan di bawah deskripsi kalian bisa mendownloadnya ini adalah Gcam Nikita yang cukup stabil menurut saya karena bisa kamera mode malam dan juga record maksud saya mengambil video kemudian yang selanjutnya kalian bisa lihat untuk status bar atau bisa dikatakan quick setting tampilannya bersama seperti kebanyakan custom ROM ya teman-teman nah untuk home screen nya model seperti ini masih kayak menggunakan wallpaper versi lama nah untuk itu kita lanjut kita cek untuk versi peluncur atau launcher yang digunakan Oneplus ini menggunakan peluncur Oneplus launcher versi 4.0.0 yang selanjutnya kalian bisa lihat untuk stok dari wallpaper stok cuma satu kalian tentunya bisa nanti mendownload sendiri untuk wallpaper yang kalau ingin tampilan agak berbeda dari ini ya teman-teman untuk fitur tambahan seperti Zenmode yang kalau kalian gunakan Zenmode itu sebenarnya untuk membatasi kalian dan jika kalian mengaktifkan Zenmode kalian tidak akan bisa mengakses ponsel kalian alias kalian disuruh berhenti untuk menggunakan ponsel cukup bagus sebenarnya untuk membalasi agar tidak ketergantungan di ponsel Oke selanjutnya kita lihat dan cek kita performanya kita cek menggunakan Geekbench 5 ya teman-teman karena antutu saya rasa sudah tidak bisa kemarin sudah saya cek sebenarnya kita lihat untuk riwayat yang sudah kita cek untuk skornya single core 126 ya ini kalau saya perhatikan hampir sama dengan ROM Havoc yang seperti yang saya ulas versi 49 kemarin ya teman-teman skornya sama dan seperti itu nah sekarang kita akan cek menggunakan fps meter ya teman-teman berapa fps yang didapat tapi ini saya cek untuk yang kedua kalinya kemarin itu stabil pertama saya cek menggunakan stabil fps nya 65 tapi disini kok agak aneh nih saya kurang mengerti ini kenapa ini mungkin mungkin alatnya memang fps meter ini tidak beres ya teman-teman langsung saja kita cek saja untuk langsung bermain game aja disini saya sudah tiba di lobby teman-teman bisa lihat kalau kalian sering memainkan pubg bagaimana apa pengalaman yang kalian terima juga biasa memainkan pubg mengalami lag dan sebagainya ini kalau saya pakai bermain game ini terasa cukup lancar teman-teman dan juga panasnya tidak terlalu panas istilahnya stabil tidak terlalu panas seperti ROM yang lain OSP yang pernah saya tumuh dan pakai itu terkadang panas tapi di oksigen ini cukup stabil nah saat kita turun di hot drop teman-teman bisa lihat dan saya merasakan disini mulus masih mulus ya tidak ada kesan patah-patah dan sebagainya cukup mulus saya gunakan untuk bermain pubg saya kurang tahu apakah pengalaman bermain game ini karena game space yang sediakan dari oksigen OS jadi bermain game jadi kayaknya lebih enak dan lebih baik ya teman-teman daripada tidak menggunakan apa-apa nah sekarang saya bahas apa yang menjadi masalah atau bug yang akan kalian temui jika kalian menggunakan ini ya teman-teman disini untuk bagian setting atau pengaturan akan nampak seperti ini tampak tapi dia istilahnya me-float ke jendela tapi secara transparan itu tidak bisa diakses nah untuk itu kalian bisa mengakalinya dengan kalian menginstall setting pihak ketiga kalian bisa download di playstore untuk setting seperti ini ini memudahkan kalian jika ingin mengakses tertentu jika kalian tidak bisa mengakses setting bawaan ponsel kalian untuk hal lain selain itu saya rasa semuanya bisa digunakan ya teman-teman kontak untuk menelpon terima SMS dan yang lainnya hotspot WiFi kalian bisa gunakan bluetooth tenta bisa digunakan juga pokoknya aman hanya saya terkendala dengan setting itu tadi kalau kamera kalian sudah saya katakan di awal kalau kalian tidak ada kamera kalian bisa menginstall kamera Gcam karena disini sudah aktif untuk enable kamera dua apinya untuk versi ini Gcam kalian bisa gunakan di HP kalian santoni bisa mengambil foto maupun mengambil video secara normal atau bisa digunakan hanya stabilitas saja yang kurang untuk cara installnya saya akan memberikan panduan disini sebelumnya pastikan kalian sudah mendownload hanya melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini sebelumnya kalian download dulu ROM Gc nya sesuai tipe partisi kalian A only ataupun AB nah selain itu kalian perlu menurut ROM dasar disini kalau santoni kalian bisa menggunakan vendor dari ROS ya teman-teman kemudian untuk yang terakhir permisi versi 5 lanjut kita matikan untuk install langkah pertama yang perlu kalian kalian lakukan adalah membackup partisi kalian yang saya rasa penting jika tidak kalian bisa lanjutkan yaitu langkah web pertama hapus semuanya kecuali internal eksternal saja yang tidak perlu atau kalian atau otg jika kalian menggunakan otg yang selanjutnya kalian ROM eh maksud saya kalian install ROS sebagai ROM vendor atau ROM basic yang akan kalian gunakan sebagai vendor untuk santoni jika sudah terinstall kalian web lagi hapus sistem data dan juga charge kecuali vendor internal dan kartu SD jadi tidak perlu kalian centang lalu kalian pilih menu mount kemudian kalian mount untuk vendornya lalu kalian pasang untuk GSI image pilih image lalu pasang ROM image yang sudah kalian ekstrak jika sudah selesai ekstrak kalian kembali lalu kalian mount jika kalian vendornya belum teman-teman lalu kalian pasang ya teman-teman kalian pasang untuk install permisi versi 5 setelah selesai semuanya kalian tinggal reboot lalu tunggu ponsel kalian untuk booting ke ROM GSI Oxygen OS Android 10 Oke mungkin saja caranya untuk install dan tentunya untuk review ini jika kalian video ini bermanfaat kalian bisa share ke teman kalian dan lain sebagainya dan saya ingatkan bagi yang belum subscribe channel ini klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini untuk mendapatkan update saat masih di jantung buat video yang terbaru Oke sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati